Oke guys, lanjut match ketiga game pertama antara Bigetron Beta melawan Pendekar E-Sport Pake Magis dan Reno dia pake landslot ya Kita liat aja guys, anak buah Koet lawan anak buah Atta Halilintar ya Mereka harus diperebutkan di sini Akankah dari Bigetron Beta atau Pendekar E-Sport yang turun ke luar mereka Betul sekali, dua tim yang memang memiliki kualitas yang tidak kita ragukan ya Sering berlalang buah di arah perkancah Sinan untuk Mobile Legends sendiri Dan di area Little Wonderer sudah terjadi pertemuan Tarati yang sudah langsung melakukan pergerakan hadir di sana Tapi satu Little Wonderer ternyata diamankan oleh seorang player dari Bigetron Beta Dan pertemuan terjadi di mana slot diamankan oleh seorang Reno Dan membuat kali ini Bigetron kehilangan Dunkity Iya itu harga yang mahal ya Bapak Di mana tadi adanya kontes Billet Wonder Berarti sudah dapat ke Kembali Menutarkan dengan jiwanya Kalau memang kayak tahu tadi empat biru bahkan ada di pendekarismo Langsung all-in ke arah Dan Kitty Iya dan ada double stun juga Sini kalau udah dikasih Tlau udah sih terlalu OP guys ya Jadi ada apa ya resource yang dibuka untuk bisa mendapatkan satu harga mahal yakni seorang Dan Kitty ya Mahal apa? Betul-betul Dan Kitty Dan juga defense seperti Daryah Hamid dari Bigetron Beta disini mencoba untuk mereset ulang Di mana dan Kitty tadi sudah terpick off dan juga dari arah bottom lane Sepertinya terjadi pertempuran memang alot antara narasi dan juga Aresky di mana Dari segi levelingnya Dari narasi ini mencoba untuk membloking Dari pergerakan dari seorang Aresky Ya dimana seperti yang kita tahu memang Dari pada narasi dengan Terizla nya Secara laning Dia akan cukup powerful Karena Terizla masuk ke dalam kategori daripada sosok XP Yang cukup sustain untuk bisa memberikan damage maupun efek cross control di area pertempuran Dan lihat bagaimana kali ini Turtle sudah mulai dicolek oleh seorang Woshi Dan tentu dari anak-anak Bigetron pun memberikan bala bantuan Dari Spare Storm Yang tadi connect daripada seorang May Tapi 4 hero daripada Bigetron Beta sudah hadir di sana Dari narasi defense Yang langsung connect di batu dengan satu buah Penalti zone yang langsung masuk arah dua Aresky Membuat kali ini pendekar kilangan satu orang Bahkan drillward manipulation Oh my god Pertama-tama Belum bisa menembakkan siapapun Pentamese Cushion yang sangat on point Di tangan seorang Reno Men-takedown Woshi Paul disana Oh my god Reno-Reno Ada Ton Rose yang bahkan menyelamatkan dirinya Bahkan Finn di arah depan tidak mampu Untuk menudukkan seorang Reno Tapi harga yang mahal Dimana purple buffnya harus Oh tidak jadi Tidak jadi Tidak jadi Terlalu lama Tapi ada primer ride Yang langsung dibuka Dikancel pula Coba untuk mempertahankan teman-temannya Dari samping flikar Terpaksa Dibuka oleh Dunkity dan Pendekar Akan coba mengambil inisiasi Di area turtle Tapi menurut gue bakal diriset aja Karena dari pergerakan seorang Reno Dia memilih untuk mengambil ke arah red buff Dan juga beberapa jungle kecilnya Reset lagi Dari segi Roshi Gue lebih suka ke arah Bigetron ya Mempanis Seorang Dari seorang Dari seorang gini nya Iya dan Kitty tadi Sama seorang Woshy Paul Oh iya betul Kena pantamase cushion tadi ya Di area pit turtle Iya ini karena memang Di tangan-momennya Lancelot banget Gak kenapa-apa tadi pak Oleh tadi ada setup yang bagus Dari seorang Finn yang menggunakan kukranya Tapi dari arah pit turtle disini Seorang Woshy Paul Mencoba untuk memulai Pergerakan di arah turtle Dan Reno Dan di arah belakang juga Air Shatter Bahkan dibuka oleh sarang Areskai Mencoba untuk memukul mundur Bahkan di arah depan Meh nya terjebak dan juga Desimet Yang sangat-sangat on point Woshy Paul bahkan Woshy Paul yang dapet turtle nya Woshy Paul yang berhasil Dengan begitu luar biasanya Mengamankan point penting Atas tim pendekar esport 5 point kill sekarang Menjadi keunggulan sementara Plus 3000 gold Di tangan Biggetron Beta Tapi Sif Kali ini akan berada di area Top lane dimana Bimax sudah menyadari Bahwa ada aura-aura yang Tidak baik Dari dua member Biggetron Beta Yang coba untuk men-take down dirinya Tapi Top lane Taret Sepertinya Sudah unofficially Akan jatuh Di tangan seorang Sif Dan ini akan menjadi Keuntungannya berlebih Karena lihat pak Perbedaan level antara keduanya Sif dengan level 7 Bimax baru menyentuh level 6 Tapi win Hal ini juga tidak bisa Terlalu gegabat Sudah jebol ya Padahal baru menempat Yes Ada yang Full plating ya Nesbangan suaranya doang Masih tekanan pakai suara Udah Bimax ada mundur Sifat ground sih Pendekar lebih OP lah Bisa cuma Dan kita kan bisa mengkopi Ke arah Yalo dia memaksakan Masuk ke dalam Taret Itu suara yang Tidak salah sebenarnya Suara yang benar Tapi Kalau dia maju Atau mudur Kalau mudur Speaksnya hancur Kalau maju Dia yang mati Iya Suara ancaman pak Itu namanya posisi SS Yes Serba salah Wah ampun Bikin-bikin aja bang Dan disini Untuk keunggulan Biggeron Beta Masih terus berlanjut Terlihat dari item Yang sudah jatuh Di tangan seorang Sif Ada Demon Hunter Sword Plus 2 tambahan attack speed Artinya Sif Sudah lebih dari cukup ya Kalo dia pengen bergabung Kedalam pertempuran Tapi kembali lagi Harus berhati-hati Dengan sosok Areskaikul Iya Bener banget disini Sangat-sangat kaya banget ya Dari seorang Sifnya Dimana tadi Tidak ada keliatan luar Masih Murni 1-0 Ya Masih murni 1-0 Masih belum terlalu Banyak usaha yang dia lakukan Dan untuk Turtle Yang kali ini akan datang Dalam 1 detik lagi Biggeron kembali Menjadi pihak yang hadir disana Areskaik Coba dengan editnya Masuk Menggunakan edit Tapi lihat Bagaimana tentu Usaha daripada Biggeron Beta melakukan zoning Tidak ada satu buah Usaha stun Yang diberikan namun Areskaikul Dalam bahaya Primal Raid Terpaksa tuh dia gunakan Bahkan Flicker Telah dia pop-up Informasi mahal Didapatkan oleh Biggeron Tapi di belakang Renonya terkenal Oh my god Bisa ngapak-ngapain Malah kena foto ya Rieno agak lain juga Dis ya Tadi langsung Terpanish Oleh pergerakan Yang cantik Dari seorang Dimana tadi Tangan revenge Itu berhasil Tadi sendirian Cuy Gengbang Begitron 4 Bahkan harga yang mahal Juga Dimana inner turret Di bagian bottom lane Harus hilang Si Uplah Si Uplah Harus berakhir Menjadi korban Bahkan Dan Kitty Memberikan satu Bahkan Shed ke dalam tubuh Seorang man Ada satu Real world manipulation Yang tadi Diambil oleh Dan Kitty Dan langsung Melakukan zoning out Terhadap member Pendekar e-sport Bahkan Top lane Menjadi kuburan Bagi seorang Bimax Iya bener banget Bahkan tadi Ada minion video Terpaksa dibuka Hanya untuk Meng-clearance Dari segi Minionnya Betul Karena dari Biggeron beta Dari awal Sangat-sangat Mendominasi Dimana Tidak Tersentuhnya Satupun Turet Ya Ini permainan Sangat presisi Dan sangat Amat On point Kali Dari Biggeron beta Kita bisa melihat Dari leveling Semua hero nya Dari jungle God laner XP laner Unggul semua pak Dari sisi Biggeron beta Bahkan Top lane Yang kali ini Menjadi lane Seorang Bimax Kembali Terancam Tertumbangkan Sudah dua kali Ter-take down Ini bukanlah Kabar yang baik Sekali bagi pendekar Karena Pelan-pelan Mereka dilahap Secara keseluruhan Oleh Biggeron beta Dari segi mapping Dari segi Taret Bahkan Objektif demi objektif Biggeron Yang lebih Perbedaan juga Ini perbedaan Sebanyak 7 ribu pak Hampir Ke arah 8 ribu Dimana pendekar Harus mencari cara Untuk keluar Dari tekanan Disini Dari Renault nya Berusaha untuk Meng-clearance dulu Baru join war Yes Betul sekali Dan Lord Yang akan datang dalam 20 detik Mungkin easy For Biggeron beta Diamankan Tapi kita akan menyaksikan Terlebih dahulu Apakah pendekar Memiliki keputusan Untuk keluar Karena mereka sudah mulai Bermain stick together Mereka sudah mulai Bermain bersama Karena mereka melihat bahwa Kemampuan genking Dari Biggeron beta ini Terlalu luar biasa pak Iya Dan siapapun Gak ada yang bisa sendiri Even itu seorang Renault Yang kita tahu Escape ability nya Banyak banget Karena catering dari narasi Ini bagus banget Dimana Ketika di depan Dengan palu yang sangat besar Disitu di backup langsung Lord yang pertama Gisah Nol terpik off Dengan 6 poin assist Iya Itu berarti Finn rapi banget Dan gue Gue cukup yakin ya Ketika dalam pertempuran-pertempuran Penting seperti di area turtle Ataupun pick off yang dilakukan Biggeron Finn Selalu hadir disana Menjadi Sang pembuka Pedekar Kali ini Cuma dikasih bermain sekitar Itu Renault baru level 10 Waspel udah level 12 Gisah Penang level jauh sih Yang dicolek-colek Biggeron Mungkin akan sedikit teragu Bagi pendekar Untuk melakukan kontesnya Iya bener banget juga Arya Sky ya Mencoba untuk melakukan Pengintai Seperti dari Biggeron-Beta Dimana Dari Renault nya Diberikan ruang Untuk melakukan Kelantar lebih dahulu Si V dapet ya Iya Untuk Renault juga Menjadi nafas ya Untuk mendapatkan gold Sejadanya terus berjalan lah Meskipun tidak sebanyak Biasanya Oh my god Narasi Terus melakukan zoning Demi zoning Memberikan beberapa Damage-damage yang cukup tinggi Ke arah anak-anak pendekar Membuat mereka juga harus Kembali kehilangan Inner Taret di mid lane Ini yang gue bilang Permainan pelan tapi melahap pak Dimana mereka tidak terlihat Kayak agresif Yang mau nabrak-nabrak Mereka memberikan tekanan Dengan satu atau dua Hero mereka yang maju Kemudian sisanya Ngambilin Taret Karena dari event ini Dari tadi ya Line revenge nya itu Memberikan trigger mental Betul Ketika ada suara Ada gaung kematian Yang diuntarakan Dari seorang Finn Itu langsung Berusung apa pak Baru suaranya doang Baru suaranya Belum orang yang kelihatan Ini benar-benar Udah jadi Ancaman Dan bahkan Udah dicium Dari pendekar Ini bahaya nih Bahaya Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Ini karena tubuh Setiap member pendekar Tapi bukan Tidak mungkin loh pak Ngambil ke arah Minion Fury Karena kalau misalkan Dari segi Team fight nya itu Bakal lebih sakar lagi pak Dimana time range Dan juga ditambah dengan Minion Fury Yang dibakar oleh Biketan Betta Yes Tapi kembali Pertempuran terjadi Dimana seorang Woshi Masuk hanya memberikan Sekedar ancaman Dan gue setuju Tapi ya balik lagi Disini artinya Opsi dari dan Kitty Semakin banyak Banyak kan Lalu pun dia Ngambil karena Seorang meh Apinya Minion Fury Ya dia punya efek Road Control Gak perlu damage Tapi kalau dia ngambil Real War Manipulation Dia punya area off effect Bisa memberikan efek slow Ngedamage juga Lengkap Karena menjadi cover ya Cover setup Antara Finn dan juga Dan Kitty Dimana nanti kalau misalkan Dari time revenge nya connect Ke arah hero Dari pendekar e-spot Itu bisa langsung Di backup dengan Minion Fury Dari seorang dan Kitty Iya betul juga Itu langsung mati semua pak Kalau misalkan Kalau pernah semua Tapi gue rasa Dan Kitty juga berpikir Ah udah ada dua inisiator nih Mendingan reload manipulation aja deh Yang secara high ground Dan Lord yang kedua guys ya Yang sudah datang kembali Kita lihat aja guys Di Lord and Henshin Di sana rasa ketahuan Free for biget rembeta Kembali diamankan Dia berdebat bahkan Pernyata itu Dari man kenal Si Paul Finn Untung aja Reno masih dapetin buff nya ya Ampun pak Dengan kehilangan Dua turret utama Dan hanya menyisakan Bestaret di area top lane Kini Lord Akan bergerak masuk Coba Untuk melakukan endgame Bigetron Harusnya sudah ready Dari semua persiapan Ada Lord Ada item Ada damage Yang sudah Mereka kumpulkan Dan bahkan Lihat kali ini Ada satu inisiasi Yang bakal coba di charge Daripada tyrant revenge nya Masih ditahan Masih ditunggu Tapi ada real one Dan Kitty Oh liat Ada satu Berminan fury Dari I, M, U, dan Kitty Yang begitu Luar biasanya Bahkan Anstap Obel diamankan Baiknya kembali Terjadi blazing Duitnya masih menari Namun Demaksure ini Tidak terlalu tinggi Dan membuat Aris Sky kalian harus mundur Lord nya Bakal tertek down Tapi Bigetron beta Menolak